Halo guys, welcome back to Korea, remit bersama orang Korea yang medok Polo-polo sekarang rame banget tentang masalah tiktoker dari Korea yang memiliki followers Banyak 55 juta itu ditahan di penjara untuk diperiksa oleh kejaksaan menunggu hari pengadilannya Jujur di Korea sendiri, ini nggak diberitahu identitasnya, siapa ini orang Kalau misalnya polo-polo cari berita di Korea sendiri, itu nggak ditunjukkan fotonya, namanya, ataupun identitasnya Tapi ada beberapa bocoran tentang orangnya, kayak memiliki followers sebanyak 55 juta Terkenal di luar negeri, aktif di tiktok, gini ini Melalui ini, dan juga karena orangnya ini berwarga negara Korea Korea kan nggak sebesar Indonesia ya toh, jumlahnya cuma 50 juta penduduk Udah gitu, di antara 50 juta penduduk yang memiliki follower lebih dari 55 juta, itu berapa banyak bayangkan? Nggak banyak ya toh, sehingga orang-orang itu bisa memperkirakan siapa sih tiktoker yang dimaksud di berita ini Sebenarnya, kalau berdasarkan berita, baru tanggal 15 Desember kemarin Kepolis yang di Gangnam itu mendapatkan laporan, dan ini disampaikan ke kejaksaan Dan akhirnya pada tanggal 21, baru kejaksaan itu menangkap ini orang Dan ditahan di penjara untuk diperiksa Dengan gugatan kekerasan seksual yang lebih dari biasanya Gugatan ini diturunkan ketika dua atau lebih dari dua orang melakukan kekerasan seksual Kepada seseorang yang tidak bisa melawan, ataupun melindungi dirinya sendiri Lebih tepatnya, misalnya nih, ada seseorang yang kondisinya mabok Ataupun ada seseorang yang kondisinya diobati Ataupun ada seseorang yang mungkin secara fisik itu kekurangan, itu diperkosa Dan ketika seseorang melakukan ini, hukumannya itu baru akhir-akhir ini dinaikkan Yaitu mendapatkan hukuman di atas tujuh tahun Jujur ini lumayan keras, sebelumnya itu lima tahun Tapi ada kejadian lain yang membuat hukumannya ini dinaikkan menjadi tujuh tahun Dan ini tergolong kriminal yang lumayan parah Dan berdasarkan di berita, kejadiannya ini terjadi di bulan Juli yang lalu Jadi tiktoker ini ketemu dengan perempuan, lalu mereka makan di luar Dan juga meminum minuman beralkohol Setelah itu, ini cewek dibawa ke rumah Dan ternyata, saat cewek itu terbangun Yang dia saksikan adalah terdengar suara rekaman Beserta dia itu sedang diperkosa oleh dua orang laki-laki Termasuk tiktoker itu tadi Dan ketika polisi melakukan investigasi Tentunya kan polisi ini tanya ke tiktokernya Betul, kamu melakukan kekerasan seksual Si tiktokernya ini bilang bahwa Nggak, itu bukan kekerasan seksual Melainkan kita berdua setuju Nah, beritanya sebenarnya sangat singkat Jujur, beritanya itu singkat banget Tapi yang bikin orang-orang lumayan yakin Kalau ini adalah tiktoker yang itu Karena kalau dilihat di tiktoknya Postingan terakhirnya itu adalah pada tanggal 22 Juli Sehingga, loh kan mulai Juli udah nggak aktif Kemungkinan besar ini mulai Juli ada masalah Ditambah lagi, kenapa ini orang kok hilang selama ini Udah gitu, siapa lagi di Korea yang memiliki follower 55 juta Kayak gitu Tapi, kalau misalnya kita lihat komen-komen di internet Kebanyakan, cukup banyak orang Korea itu Tidak kenal sama tiktoker ini Jadi, followernya banyak Tapi dia itu terkenalnya itu bukan di Korea Lebih tepatnya itu terkenal di Kayak berbagai penjuru negara Tapi nggak kayak yang terkenal Blek di Korea gitu loh Di Korea sendiri lumayan rame Tapi kalau di komennya lebih kayak Lah, siapa sih ini kok selama ini Kok nggak tau? Kesannya kayak gitu Kalau dilihat saat ini sebenarnya ini kayaknya agak susah untuk melepaskan gugatannya Karena kondisinya waktu itu dua orang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan satu orang perempuan ini Udah gitu, saat perempuan ini melaporkan kejadian kepada polisi Polisi datang, pintunya itu nggak dibukakan Sehingga polisi meminta bantuan tim pemadar kebakaran untuk mendoprak ataupun membuka paksa pintu rumahnya Yap, jadi beritanya sampai disini Di Korea sendiri sebenarnya ada beritanya Tapi nggak yang kayak rame gimana Kayak ada berita-berita dan cukup banyak orang-orang yang Oh, oh, oh Sebatas kayak gitu Oke, polo-polo jadi video kali ini sampai disini Makasih sudah nonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih